Buah dari rugi itu pasti ya Pak? Pasti ya Pak? Mana? Menyesal 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 Mereka boleh membuat orang menjadi rugi Kalau rugi pasti orang akan menyesal Kalau menyesal ingin terulang yang kedua Itu kalau menyesal ingin terulang Menyesal Untuk menabui kerugian dan penyesalan Itu yang digambarkan Allah dalam Al-Quran Mereka boleh membuat orang yang meninggal Minta kepada Allah satu permintaan Yaitu Mereka boleh membuat orang yang menyesal Dan kamu di sini baru merasa Banyak Mereka menyesal di sini Di situ baru baru terasuruh Rugi Jadi lihat dulu tidak rugi Orang ada rugi terasuruh Orang tidak suruh Orang tidak suruh Tidak ada rugi Orang cekuran Tidak ada rugi terasuruh Tapi rugi itu terasuruh Yalah Karena wawaklah kepisah di dunia Ada yang rugi itu Tiba yang menyesal Ada yang menyesal Tidak ingin untuk hidup Hidupan kedua kalinya Tidak mungkin Jangan ini kedua kalinya Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Dari khas yang menyesal Dan tidak often Bukan Henri Itu bapak Harus Semangat Yalah Tidak bisa Semangat Punci Jadi Mereka bisa melakukan amal yang baik Lalu Bapak Ibu kita lanjutkan kajiwa kini Yang kedua oleh Ini yang pertama adalah kebaikan Lepas kadangkan Allah Oleh karena itu Hajan maling-maling beramal Supaya banyak merapatkan amal Dan banyak merapatkan kebaikan itu Lalu yang kedua adalah Artinya itu Ampunan Itu pun salah seperti itu Wazulubal maufurah Di bulan Ramadan Eko Karena mulia Maka doso-doso Akan diampuni oleh Allah Supaya Allah Puni doso-doso Baca Awak menyadari dulu Banyak doso-doso Waalaikumsalam Yang penting datang Lalu setelah kita menyadari doso-doso Kamu dah minta ampun Itu pada Allah Maka Maka Nabi mengatakan Wala yukti hi istighfar Kata Nabi Allah itu Tidak saja Menyuruh-nyuruh Untuk minta ampun Kepadanya Tetapi Di balik perintah itu Allah Sudah sediakan Pengampunan Untuk Allah Artinya Minta ampun dulu Baru dia ampun Ada keinginan dari Awak dulu Oleh karena itu Harus merasuhkan Harus mengkoreksi diri Ya banyak doso-doso Awak minta ampun Kepada Allah Karena Allah Yang bisa Mengampuni Maka dengan Mulia Ramadhan Sangat murah Awak akan Mahagihakan Kampunan itu Kepada Awak Nama Kewah Harus banyak Banyak Minta ampun Kepada Allah Kepada Allah Jika umur Di bulan Kepada Lain Kepada dua Lain Kepada 喜 Lain Kepada Ber Council Kepada Saya Hari 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 dosoko kan hasil dari karaju, karaju apa yang menghasilkan dosoko, dosoko adalah hasil karaju, mahaloko hasil karaju, jadi kalau dosoko hasil karaju apa? karaju maksiat, maksiat itu menghasilkan karaju yang namanya dosoko, karaju kan ada buahnya, kalau maksiat karaju buahnya dosoko, lalu maksiatku karaju mau diamau, kalau itu adakah kita melakukan maksiat, ya kalau kita melakukan awang, ada dosoko, dosoko itu datangnya dari maksiat, kalau itu adonah, adakah awangku berbuat maksiat, kalau nak tahu yang maksiat itu dah tahu dia, maka tahu yang kaji ayah maksiat, bukan sahaja karaju menghasilkan pahala yang kita pelajari, karaju yang menghasilkan dosoko, pelajari guru, supaya datang karaju dapat berundi yang cuma sihat atau tidak? tak ada perhamuan wzoko, permainan kamu pada maksiat, maka perlu ni dan masih lagi para akal. Jadi contoh maksiat, kemudian 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 kemudian. Sekundang kemudian 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 itu akan mendengarkan dosoko, kini aduh kemudian kemudian? Jadi masyarakat itu kan Masyarakat Kalau masyarakat Masyarakat itu adalah Perbuatan-perbuatan awal Yang menyejuarkan Kendurakan awal kepada Allah Jadi masyarakat itu kan Keraja mendorakai Allah Lalu Bila kita Kau dikatakan Keraja berbuat yang mendorakai Allah Dan bertanggung Kalau awak secara sadar Sengajuh Meninggalkan yang diperintah Oleh Allah Yang maksyat Kalau awak tinggalkan perintah Allah Dengan sadar dan sengajuh Maka disinggulah Kenapa? Karena itu perbuatan Yang disebut dengan maksyat Mengarajuhnya perintah Allah Perintah Allah yang ma Kalau kita tinggalkan Dapet dosok Perintah Allah yang wajib Wajib Jadi apa saja Perintah Allah yang wajib Kalau kita tinggalkan Seterusnya Dan sadar Maka itulah Menyebabkan kita Menapet dosok Ada suku Untuk berasih Tentu Allah yang berasih Cara Minta Minta Mengarajuhan yang dilarang oleh Allah Allah Mana dilarang Allah Aduh yang haram Aduh yang mahu Meninggalkan Mengarajuhan yang dilarang Allah Yang sifatnya haram Itulah Menyebabkan Tentu Allah Tapi Tentu Allah Alam Aduh yang haram Aduh yang haram Aduh yang haram Ini perbuatan Tentu Allah Pokoknya Aku saja yang haram Kalau Kerajuhan Secara sadar Dan sangat Maka itu Allah Bermaksiat Kepada Allah Maka Lebih Awak Dulu Nah Banyak mungkin Perintah Allah Yang Allah Kita tinggalkan Tidak pada Kini Dulu Banyak mungkin Larangan Allah Yang kita kerajaan Tidak pada Kini Dulu Banyak Aduh Banyak Dulu 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 Banyak Karena Awak Tau Banyak Perintah Allah Dan Awak Tinggalkan Banyak Darangan Allah Kita Kerajaan Maka Ketika Bulan Ramadan Kita Iin Memerasi Itu Dari Dari Diri Awak Sebab Sekicil Apapun Dulu Nak Dulu Awak Bawa Manti Maka Itulah Yang Membuat Kita Merintik Nanti Dia Dapat Dulu Dulu Ketik Bak Nanya Gadang Kalo Tiba Dia Azam Nau Ya Jadi Pandang Ketik Dos Maku Awak Tidak Bully Memandang Kecil Sibu Dosa Tidak Bully Awak Memandang Remi Sibu Perbuatan Maksiyah Kenapa Karena Umar Bina Wattab Mengatuhkan Allah Itu Menyembunyikan Durhaka Menyembunyikan Kewurkaatnya Di Dalam Perbuatan Maksiyah Oleh Karena Itu Awak Harus Menghindari Semua Perbuatan Maksiyah Karena Awak Tahu Di Dalam Maksiyah Itu Ada Kemurukan Allah Supaya Jangan Dimurkai Allah Jangan Awak Kerajaan Perbuatan Maksiyah Awak Ingin Selamat Dari Kemurukan Allah Ingin Dapat Redo Allah Dima Kita Bisa Menapai Redo Allah Nah Dikato Allah Itu Menyembunyikan Ma'andoan Dapat Suha Redo Itu Di Dalam Kita Atan Di Dalam Ibadah Bawa Anti Nyo Siyanan Kadapin Redo Allah Maksud Beribadahlah Kano Disitulah Adanya Redo Allah . . selamat menikmati jadi bapak ibu karena Allah itu menyembunyikan redonya di dalam ketatan maka tidak boleh memang sebuah ketatan itu kecil sunat kita remeh kita pandang kita nilailah semua amal itu adalah hal yang penting karena kita amal sunat wajib yang itu mana bukan imbada sunat lu boleh ya lalu surat surat terawih itu kan sunat harus dilarang karena kamu kan tidak tahu dia kan tidak tahu dia Allah bisa jadi dalam imbada sunat yang walaimekan itu ternyata disitu aduhnya reda Allah awal tinggal itu dalam sebuah kenapa Allah itu menyembunyikan redonya dalam kita adat dia jatah hidafi tu'atillah supaya begitu kubah sungguh-sungguh matahati Allah karena disinat aduh reda Allah ini reda Allah itu dimawal dalam ibadah tidak mungkin tidak pindah Allah kalau tidak mau ibadah oleh karena itu beribadah dengan cara mencari reda reda Allah itulah salah satu memasukkan ibadah dalam air keras dalam sebuah ibadah adalah beribadah tidak ada yang dituntut kepada siapa yang kita ibadahkan kecuali melentuk hanya reda karena melalui ibadah itu bisa bertemu dengan reda ya Allah subhanahu kalau ketika meraduh di bulan badan dosa tidak diampuni oleh Allah itu bisa jadi masuk dalam kelompok orang yang kecil jendil ada akan nabi dalam hadis yang panjang dan hadis dari akh bin ujrah rasulullah suatu hari dia akan menyampaikan khutbah kemudian sebelum nabi naib iman nabi madu kebelakang jadi ternyata zaman nabi sahabat yang duduk belakang lalu nabi nabi mabau kepada sahabatnya uh durul minbar uh durul minbar uh durul minbar kecil nabi Hadir kalian pada kek, kalian maju Majulah, majulah kebadi Setelah Nabi Lalu majulah Hadirlah kami Dekat Mimbar Nabi Setelah kami duduk Dekat Mimbar Nabi Lalu Nabi Naiklah ke Mimbar Nabi Itu menjajak Ketika Nabi Naik njajak Mimbar Lalu Nabi Berkata Amin Fala mertaqadara jasadiyah Naiklah Nabi Melangkah Lalu Nabi melangkah Lalu Fala mertaqadara jasadiyah Naiklah Nabi Kepada njajaknya Ketikung Nabi pun berkata Lalu Fala menda dala Lalu Nabi sampaikan Berkutu Hadis yang kau tahu Sampaikanlah kami Ayat yang kau Terulahkanlah kami Dangan Morkutnya semua Yang kau sampaikanlah kami Dangan Tapi Aduh Dan Alun pernah Kami Dangan Kini Sajuk Kami Menanggah Rasulullah Salamu Ketikung 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 Sampaikan Akini Kau baru Terengah Kami Engkau Membaca Ya Katan Nabi Ya Jadi Ketikung Nabi Ketikung Berkata Admin Adap Rasulullah Rasulullah Menjawi Akata Rasulullah Inna Jibril Alaihissalam Aratoni Sungguhnya Jibril Pas Ambah Ketikung Jibril Kudatang Kamu Fakolah Menyecit Jibril Kamu Akata Jibril Ya Rasulullah Ba'udah Man Adraka Ramadan Falam Yuga Faran Ya Rasulullah Cilakolah Umat Umat Ikau Umat Yaman Yang Bertamunya Dengan Bular Ramadan Tapi Dosunya Dak Dianpun Aliyah Allah Itu Ketik Jibril Kepada Nabi Lalu Nabi Menjawab Amin Perkenankan Ayah Allah Cilakolah Aliyah Jibril Yang Mengatakan Nabi Yang Amin Orang Anda Dapet Gampunan Dari Bular Maden Cilak Lalu Pertanyaannya Al-sabab Tidak Menapet Gampunan Dari Allah Padahal Bular Maden Kau Adalah Bular Dari Sambungan Dari 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 Sambungan Dari 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 salah satunya dengan banyak minta kepada Allah Allah itu mengampuni dia suara kalau minta ampun minta ampun oleh kerne kalau wabda suku banyak gada-gada lalu minta ampun keadaan cukup ya minta ampun itu dengan cara bertaubat bertaubat asara tobat kok kata imam nawikah diterima oleh Allah para syarat tobat diterima oleh Allah kalau dosokku nama buahku bakai yuk Allah maku kato imam nawikah rataubat kundak banyak hanya tiga berharusan lah dipenuhi sari dan tiga kau maku tobat diterima dosok dia ampun pada tiga takkan dikerajuan lagi dosok takkan dikerajuan lagi dosok takkan dikerajuan takkan dikerajuan satu saran tobat itu adalah berarti jati kerajuan muru itu takkan dikerajuan semua mati takkan dikerajuan ada dikerajuan dikerajuan takkan dikerajuan Arthur kata orang buah kata orang buah kata orang buah suami bukan dikerajuan yang buah ini yang pertama Pertama, syarat taubat awak ku diterima udahlah doso ku berhasil dari diri awak Yang pertama, yuak berhenti di kerajaun yang buruk Tidak ada urang-urang lagi sampai berhenti Angnya murwak lebih Bagi jajah, kau mau kunci yang urang Kalau sudah bertobat itu, tidak ada kunci yang urang Kau mencuang namanya 15 tahun mencuang Iya, doso ku bertambah-tambah banyak Kalau kerajaan murwaku wawudang lewat dia Pertama topat ini wawudang lewat dia kerajaun Maka dia akan bertambah-tambah Banyak doso ku balik pik-pik Oh ya, batal taubat, kenapa? Karena syaratnya tidak terperlu Yang kedua, disamping berhenti dan kerajaun yang buruk Yang kedua, syarat taubat kata imam namanya itu adalah Harus adu rasu menyasa di dalam hati Menyasa dati kerajaun ku salah Karena awak sadar Kerajaun salah ku akan menyebabkan Awak dimasukkan Allah ke dalam neraka-nya Andai tunai rasalah kerajaun yang salamu ku Terasun yang tiba Kerajaun yang tiba Rasalah Kerajaun yang berhenti dari kerajaun yang buruk ku Aku kecil apa ku Dalas 10 tahun kau tidak mau menyebabkan Dulu saya coba pergi mau minum itu Sudah Maksudnya Kerajaun yang berhenti dari kerajaun yang buruk ku Terpilih menyasa Kerajaun yang berhenti dari kerajaun yang bernama Kerajaun yang tiba-kerajaun yang buruk ku Terpilih menyasa di dalam hati disamping pada saat aduh tekan awal indahkan kamu ulangi karena jogol ya bertekan menjadi kediriwan aduh tak kamu ulangi jogol sampai mati ya ah itu baru topat politik boleh bagi Allah subhanahu ah ini banyak-banyak istighfar na'wati mula amada karena banyak istighfar karena kelima itu berisi minta ampunnya seorang hamba kepada Allah maku nabi mengatakan ya ayyuhannas tubuh ilallah kublaan tamu hai manusia bertombaklah kalian kepada Allah minta ampunlah kepada Allah sambalun kalian itu mati sabang kalau mati dah bisa minta ampun dah mati saya tak boleh sabang malah banyak orang yang mati itu memodosu ingin bertombak tapi nabi sya'alik aku nabi tubuh jadi kalau bertombak tak klihatan sama lemak jangan mati bertombak kenapa lah mati bertombak nabi sya'alik ini bertombak tapi nabi sya'alik kalau nabi sya'alik kalau nabi sya'alik kalau nabi sya'alik kalau nabi sya'alik hayalah misalnya jangan kan lah mati lah mati jadi penyesalan kalau nabi sya'alik siapa pun nabi sya'alik kalau nabi sya'alik kalau nabi sya'alik menyesal nah lalu bertanya sahabat wah mani damatu ya rasulullah apa yang disasakan di orang yang kau sabut ya rasulullah lalu nabi menjawab imkanam wah sinam kalau nabi kapai keurangan bayi dosudadu ibadah satyam nabi sya'alik katakan nabi 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 karano pengana orang nabi nabi tu nabi ibadah nabi dosudadu anabi keinginan muncul dalam hatinya untuk menambah nabi banyaknya ibadah ibadah tapi ketika kawantibu terasa kurang ibadah baru dia ingin mempaham ibadah nak kurang ke surau ingin rajin ke surau nak kurang banyak kurang yang kurang sedaka ingin banyak sedaka tapi dikandu semua tidak bisa dikerajun lain maka disitulah awak banyak saham orang banyak ibadah awak bersuh lak tak nak in kana musyiat bangku bulu orang yang banyak 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 ibadah tidak ada banyak sahaja kata nabi tidak apa yang disasah dikandu dimasuk itu ingin bernah wakku lari dari azab allah ingin bernah minta tolong selamat dari azab allah tapi tidak bisa lari dari azab allah tidak bisa lari dari siksa allah maku disitu maku awak banyak akhir tidak bisa bertawan masuk itu dicara ceramat dari azab allah kalau caro malapendoso dari diriku malapendoso dari diriku yang mana bertobat tapi bertobat tidak bisa walaupun tapi tidak bisa bertobat datang maku yang bertemu jaduk banyak banyak istifah banyak banyak minta maku nabi mengatakan ingatlah kamu amat tunjuan kalian katakan nabi amat jalan ke kalian ada penyakit ada ube ada penyakit ada penyakit ada ube ube kadang ube kalau semua kalau jodoh oleh awak sakit iku lakam 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 tidak jaga saya jaga sakit 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 lakam 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 sesuai sesuai kalau nabi lakam nabi katakan aduh mayakit aduh aduh mengenai tunjuan penyakit itu namanya tunjuan namanya dosok ternyata menurut nabi adalah sebuah penyakit kenapa dosok dikatakan nabi sebagai penyakit karena dosok penyakit sifat penyakit menyusahkan lima penyakit Bagaimana rasanya penyakit ada? Mesti susah di sini. Bagaimana rasanya penyakit di kaki? Susah. Bagaimana rasanya penyakit di kaki? Susah waktu berjalan. Susah pernah dia berjalan di kamar-kamar. Bagaimana rasanya susah? Bagaimana rasanya penyakit di kaki? Bagaimana rasanya penyakit dikati? Rasanya penyakit. Apakah penyakit dikati? Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya menikah? Ini penyakitku sifatnya menyusahkan bagi pelaku dosok. Banyak susah di dunia, maupun susah di dunia, orang susah di akhirat itu kan dia dosok. Dia dosok orang susah di akhirat itu. Jadi kalau dia ingin susah, jangan dibawa dosok. Kalau dosok, kau menyusahkan apa? Di kubuang orang susah, dia kena dosok. Di masing perjalanan akhirat itu, susah itu dia kena cien saja. Dia kena dosok orang susah di akhirat itu. Tidak? Kalau Nabi katakan dosok orang susah. Dia kena panyaki, dia kena panyaki. Dia kena panyaki mati. Dia kena susah di akhirat itu. Setelah mati, dia panyaki mati. Kalau dia sehat, dia mati. Tidak? 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 Tidak. Tidak? Tidak? Keemban depan. Fati-fati. Terima kasih, katanya. ...... Apalagi kalau penyakit namanya rosok, tak buat susah. Kalau sakit dirinya, aku bingung, sakit awak, balian-balian akhir dari penyakit itu akhirnya hanya mati. Kalau mati kan ada penyakitnya. Oh, siapa itu ketika itu bingung? Masa murah kemakiah. Tak buat sakit itu. Balian-balian sakit-sakit samurah itu kan akhirnya mati. Kalau mati kan ada orang-orang yang berkubur, tidak ada orang-orang yang berlaki. Lalu, kubur yang berlaku, kalau ada kubur itu, Masa-saka-saka itu berlaku, bukan? Orang-orang yang berlaku, anak-anak itu. Kalau susah dengan penyakit itu, aku sakit itu, Susahnya, Lalu, 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 Bapak ibu cuma yang memuliakan Allah. Orang-orang yang ceraka di bulan Ramadan, Orang-orang yang tidak mendapatkan keampunan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada, Tidak ada, Tidak ada, Tidak ada, Tidak ada, Kalah ku menayakkan anak tangga dan minbaku yang kedua, Lalu Jibril mengatakan kepada aku, Aku kata Jibril, Ya Rasulullah Yang dibaca-baca Tapi munculnya Yang tidak satu Yang bersalah Ya Rasul Ya Rasul Ya Rasul Al-Abi mengatakan Kalau tidak ada nama Nabi Dibaca Bersalawat Bersalawat Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Maka Kurang membaca nama Nabi Kalau tidak ada nama Nabi Awak ditutupi untuk bersalawat Supaya jangan celaku Sahabat pernah Sampaikan Israel kan pernah menjadi Kepada Rasulullah Aja di Israel Ya Rasulullah Man shola alaika asara Para Ana akbitu Ruhau Kama Qabatil arwah Al-Abiya Ya Rasulullah Amwa bajani Kepada engkau Untuk orang-orang Yang banyak bersalawat Kepada engkau Aja di Israel Amwa akan Mencabui Ruh Ruh Orang tersebut Seperti Amwa mencabui Ruhnya Para Nabi 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 Allah Lama Namah Yang banyak bersalawat Kenapa Itu dah kurang Yang cinta Jadi lebih-lebih Kalau Jum'at Ada Jum'at Yang kurang Selamat Nabi Itu Satu kali Yang kurang Sebab Nabi Mengatakan Dalam Jum'at Di Saya Selamat Allah Salli Alhamdulillah 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 Selamat aku jangan cilaku kalau tenang-tengah nama Nabi di baju awak baju lalu yang ketiga terakhir yang ketiga kata Rasulullah kata Jibril kepada Rasulullah falamma roki tu teroja salisa tak kalah nabi menaiki tanganku yang ketiga lalu Jibril mengatakan kepada kata Jibril yang nyulai punya orang baikkan duanya ataupun salah satunya tapi tidak masuk sembuh kurangai tu atau keduanya atau salah satunya tapi nansi anak tidak dapat sanggup apa kasutnya kurangai tu kunci untuk mengembangkan surga jadi tapi dia tidak berbakti kepada orang tua kaji waktu yang lewat di bulan Ramadhan ku harus tingkatkan bakti kepada kedua orang orang turut karena nabi mengatakan siapa orang yang berbakti berbuat baik pada orang tua yang di bulan Ramadhan maka Allah akan memandang orang tersebut dengan pandangan kalau orang yang masih duit sanggup hatinya panuhi seleranya bagi akhah anda seperti yang kamu buat kalau dia masih aduk kalau dia tidak aduk oleh lantam anda menurut daripada dalam tanah lantam dibalik papan maku awak berbakti ke orang tua caranya berserah salah satunya berserah gue kolam penjahir atau 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 kolam ke salah kolam nabi-nabi turut turut tak adalah serakah orang yang 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 kewagia dunia dia sampaikan kalau serakah berbakti kekuah itu salah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua jadi berbuat baik kepada orang tua pun bukan saja masa ini menikah tetap berbuat baik kepada orang tua cuma caro itu berbeda ada ada jalan orang yang yang dikat kepada Allah jadi ini salah satu kelebihan bulan Ramadan dosen-dosen yang puni oleh Allah jadi awak kembali banyak-banyak mintaan jadi disambil awak memperbanyak ibadah di bulan Ramadan yang kedua kita harus banyak-banyak istighfar banyak-banyak minta kepada Allah karena Nabi menjadikan malalima istighfar siap urangan banyak-banyak istighfar maka janyu Nabi jangan Allah mimpul dikit makhurnya Allah akan majiahkan solusi diartih masalah-masalah ini yang kita adui banyak masalah karena masalah kamu terkurang awat kembali dan yuk lebih-lebih zaman ini masalah awat banyak aduh masalah ekologi kita mabarak mabarak lalu pulak 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 alhamdulillah tahu ustaz tahu jadi masalah apa saja nama aduh kata Nabi kucin banyak-banyak istighfar Allah akan bahagia bahwa solusinya wamin kuliah wamin farwajah orang yang banyak kita bergama Allah itu maka janji Nabi Allah akan menggantikan hatinya hati yang susah hati yang merusuh akan diganti oleh Allah dengan hati yang hati yang hati yang susah tapi susah itu tidak senang jiwa apa banyak istighfar itu menghilangkan rusuh mudah beranah dalam hati dan akan diganti Allah dengan rasul itu terang warazakum min haissu min haissu layak tersebut orang yang banyak istighfar itu maka Allah akan datangkan garam tersebut rasaki dari arah dan tidak bisa bersih jadi ibadah bapak jelas biarkan Allah dua kaji yang lagi tersampaikan yang lewat kalibat bulan badan yaitu ibadah dilipat gadakan maka kesimpulannya intinya adalah banyak banyak beramal di selama bulan badan kemudian yang kedua ini hari adalah kajian tentang kajian pagi ini mudah-mudahan yang itu sampaikan dan bisa kita amalkan mudah-mudahan Allah tetap berikan kita kesehatan kekuatan dan Allah berikan kita ibadah yang itulah bukan ibadah yang istiqomah sampai akhir badan bahkan sampai nanti hari ramadhan kita tetap istiqomah dengan amal-amal sulit nah kita sudah di alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum selamat Terima kasih telah menonton!